Hujan disertai angin kencang membuat pohon jenis terembesi robo dan menimpa rumah warga. Akibatnya rumah milik Katni, warga desa Bandar Kecamatan Bandar Pacitan itu rusak berat. Saat kejadian, tiga anggota keluarga berada di dalam rumah. Beginilah rumah milik Katni, warga Dusun Ngagik, desa Kecamatan Bandar Pacitan. Rusak berat setelah pohon jenis terembesi berdiameter 5 meter dan tinggi 50 meter menimpa rumahnya. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon ratusan tahun yang berada tepat di depan rumahnya tumbang. Hampir 80% rumah semi-permanen itu rusak parah. Saat kejadian, tiga orang keluarganya yakni ibu, istri, serta anaknya nyaris menjadi korban. Mereka tertimpa material genting saat berlindung di dalam rumah, sempat mencoba lari. Namun putranya yang mengidap lumpuh membuat mereka kesulitan saat hendak evakuasi. Meski tertimpa reruntuhan, ketiganya selamat dari maut, tanpa cedera sedikitpun. Sementara itu, petugas BPBD dibantu warga sekitar yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi batang pohon. Berbekal gergaji dan peralatan seadanya, satu persatu batang tersebut dipangkas. Ukuran pohon sempat membuat petugas kewalahan. Di samping banyaknya sisa material genting dan atap rumah yang membahayakan. Tidak mengerti kejadiannya mas, tapi ada angin dan hujan itu ternyata rogoh menjadui rumah saya. Itu pas kejadian, bapak sama keluarga di mana? Keluarga semua ada di rumah dan saya ada di lokasi kandang sapi mas. Ibu sama anak bapak berarti ada di dalam rumah? Ada di dalam rumah. Kondisinya tadi seperti apa, Pak, pas kepika pohon tumbang ini? Ya, tidak ada musibah apa-apa, cuma rumahnya saja yang hancur. Kalau kurangnya tidak ada yang kena apa-apa. Kalau langkahnya BPBD, kita langsung menjalanjuti informasi dari camat. Begitu informasi datang di kita jam setengah tiga sore, kita langsung tidak lanjuti. Yang pertama kita mengevakuasi warga. Kemudian yang kedua, kita mengimbau untuk tidak berdekatan dengan rumah. Kemudian yang ketiga, terakhir kita membantu untuk pembersihan pohon-pohon yang seperti sekarang ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun memaksa penghuni rumah harus mengungsi ke tempat tetangga. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.